Desa Kimak memiliki pendapatan asli daerah terbesar yang berasal dari hasil pengelolaan kebun sawit milik desa. Kebun sawit menyumbangkan pendapatan desa sebesar kurang lebih 800 juta per tahun. Namun jumlah tersebut terancam tak tercapai akibat murahnya harga jual sawit. Mustafa menyebut PAD Desa Kimak hanya mencapai 600 juta rupiah. Meski saat ini harga sawit berangsur naik, namun belum bisa mencapai target pendapatan asli daerah. Kimak ini yang PAD-nya target kami tahu ini 800 juta, kemungkinan tidak tercapai. Karena berkisar hampir 600 untuk sekarang ini. Padahal tonnya jumlahnya meningkat tapi duitnya berkurang. Kalau tempoh hari 3 ribu lebih itu mungkin Kimak ini di atas 1 miliar. Harga tandan buah segar tingkat petani paling rendah Rp1.300 dan tertinggi Rp1.560 per kilogram. Rencana Cina yang akan membeli 1 juta ton CPO dari Indonesia disambut baik petani. Diharapkan hal itu dapat mendongkrak harga tandan buah segar kelapa sawit petani mandiri. Dari Merawang, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih kita aja kalau nggak bisa. Apa ini melempam benar? Siapa ini? Terima kasih. Terima kasih.